Halo, balik lagi di podcast gue, dan pada malam ini kita akan ngobrol dengan satu tamu, seorang anak muda, perempuan, katanya dia cantik, ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh, tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Yuk disimak. Ya, seperti gue bilang tadi, sudah ada satu anak muda di sini. Wahai anak muda, kenalkan dirimu. Perkenalkan dirimu. Silahkan. Hai, nama aku Alena, umur aku 12. Dari Depok. Dari Depok? Oh, di mana itu Depok? Di sebuah tempat di Indonesia. Oke. Ya, malam ini Alena akan ngobrol-ngobrol sama kita tentang kesukaannya sama musik Korea. Bener ya kamu suka musik Korea ya? Lagu-lagu Korea ya? Iya. Oh, denger lagunya doang atau nontonnya juga suka? Nontonnya juga suka. Nontonnya juga suka. Aduh, kecil-kecil. Baru 12 tahun udah nonton drama Korea ya. Mau jadi apa nanti kalau gede? Hehehehe. Ketawa-ketawa aja. Oke. Alena di sini adalah seorang, dibilang anak muda, tapi ya muda sih, 12 tahun. Dia adalah penyuka lagu-lagu Korea, penyuka drama Korea. Dan dalam sebulan terakhir ini sudah beberapa kali bolak-balik ke supermarket memaksa untuk membeli lemonilo. Tuh, ya. Itu loh, mie yang mahal itu, yang warnanya hijau. Coba, coba. Alena. Ya. Coba diceritain. Kenapa sih kamu nyariin itu mie lemonilo itu? Sampai bikin yang anter itu pusing bolak-balik nyari mie lemonilo. Ya, karena aku pengen aja gitu dapet fotokartnya. Karena setelah ini kan aku belum punya. Dan aku tertarik. Kamu suka fotokartnya dan tertarik, terus kamu beli mie? Iya. Ya. Terus mie-nya buat apa? Kenapa kamu suka sesuatu yang berhubungan dengan lagu, tapi malah beli mie? Ya, karena aku nggak bisa dong buka plastiknya di supermarketnya, terus aku ambil fotokartnya doang. Oh, ya nggak bisa itu. Kurang ajar itu namanya anak muda. Ya. Oke. Jadi terus, kalau begitu, yang kamu cari fotokartnya apa? Mie-nya? Fotokartnya. Nah, terus mie-nya buat apa? Mie-nya aku makan. Sisanya aku kasih ke penghuni rumah lainnya. Oh, sisanya dikasih. Yang lain kamu makan. Oh, kamu syaiton. Oke. Alina, kamu sejak kapan sih suka lagu-lagu Korea? Baru sekitar bulan Agustus 2021 sih. Baru? Terus kenapa kalau kemarin di akhir tahun 2020 di Spotify Papi lagu favoritnya isinya lagu Korea semua? Itu tahun 2020? Itu cuman denger lagu doang gitu. Belum kayak Korea. Cuman taunya, oh ini lagu gitu doang. Oh, alah. Tapi, oh lagu itu isinya lagu Korea. Coba nih. Ini kebetulan ada playlist Top Songs 2020 di Spotify Papi ini. Ini kamu lihat ini. Blackpink. Ya, Blackpink. Blackpink semua. BTS. BTS. Banyak banget ini lagu koreanya. Kalau digeser ke bawah. Nah, terus itu tahun 2020? Nggak suka lagu Korea. Tapi dengerin lagu Korea? Ya, maksudnya tuh aku cuman sekedar mengenal, oh itu Blackpink. Orang Korea. Lagu gitu. Jadi aku belum tahu lebih lanjut kayak Korea tuh kayak gimana. Terus sekarang udah tahu lebih lanjut? Udah ahli dong? Ya, enggak juga. Kalau enggak juga kan berarti ada iya juga nya di hit. Ya, gitu deh. Gitu deh, oke. Kenapa sih demen lagu Korea? Emang serunya dimana sih orang goyang-goyang gitu? Capek nontonnya. Capek dengernya juga kan? Ya, enggak tahu aja. Jadi tuh aku kayak kalau dengerin lagu Korea tuh kayak ada kesenangannya sendiri gitu. Nah, pertama itu aku gara-gara temen aku. Benar-benar, kamu kalau dengerin lagu Korea ada kesenangan sendiri. Tapi kenapa papi terpaksa mesti ikut dengerin? Em, gimana ya? Kan papi yang duduk di samping aku. Oh iya. Kamu belum punya pacar ya? Untung alhamdulillah belum punya pacar. Iya, iya. Gimana, gimana, gimana. Gimana suka lagu Korea? Lanjutin. Ya, itu jadi pertama-tama tuh gara-gara temen aku. Jadi dia tuh kayak ngefans banget gitu sama BTS. Sampai akhirnya dia ngasih tahu ke aku BTS tuh ini, BTS tuh itu. Ngenalin aku ke BTS. Sampai aku tuh tertarik BTS tuh apaan sih aku dengerin lagunya. Dan sampai akhirnya tuh aku tertarik. Dari BTS ke TXT, NCT, Blackpink, segala macem. Tapi gak ngerti aku ngomong apa. Oke. Tapi dari semua lagu Korea yang kamu dengerin, yang mana yang paling disuka? Banyak sih. Gak bisa milih aku. Gak bisa milih, banyak ya. Iya, tapi kalau untuk sekarang aku lagi seneng dengerin dararinya Treasure. Hah? Siapa? Treasure. Treasure. Itu salah satu boy group juga. Salah satu boy group. Boy group? Boy group? Boy group apa boy band? Apa bedanya boy group sama boy band? Boy group tuh ya gimana ya? Kalau boy band itu kan setahu aku tuh kayak ada yang main alat musik gitu kan. Kalau boy group ini tuh ya mereka nyanyi doang. Alat instrumennya tuh ya dari studionya. Oh gitu. BTS boy band apa boy group? Kamu kenapa melotot? Setahu aku sih boy group ya. Oh boy group. Bukan boy band. Kenapa banyak orang menyebutnya itu boy band ya? Kenapa ya? Oke. Ya nanti itu jangan jadi beban hidup ya. Nanti kamu cepet tua loh. Baru 12 tahun udah mikirin boy group sama boy band. Nanti hidungnya tambah bulat. Oke. Nah itu kan kalau lagu Korea ya. Ya. Kalau film Korea suka juga? Aku gak terlalu nonton film Korea sih. Tapi ada beberapa yang aku suka. Gak terlalu nonton tapi ada beberapa yang kamu suka. Berarti nontonnya kan lebih dari satu dong. Kalau yang disuka aja ada beberapa. Kan nontonnya harus banyak untuk bisa suka beberapa ya. Iya sih. Oh yaudah film Korea apa yang kamu suka? Duh apa ya? Yang paling terakhir kamu nonton apa? Terakhir tuh aku nonton. Hometown Cacaca. Itu terakhir tuh. Bukan yang itu zombie-zombian di sekolah itu? Oh iya deh itu deh All of Us Are Deadnya Yun Chan Yong. Oh itu ceritanya tentang apa? Itu tentang jadi kayak ada anak yang dibully gitu sama anak-anak membully di sekolah. Nah ayahnya itu salah satu guru di sekolahnya. Nah dia tuh nyoba nyelamatin anaknya. Jadi dia tuh kayak kritis gitu terus diobatin. Nah tapi dia malah jadi zombie. Nah terus si ayahnya itu dia kasih obatnya ke tikus. Nah tikusnya itu ditaruh di lab sekolahan. Nah ada anak yang masuk ke labnya. Nah terus dia ngeliat si tikus itu. Dia masukin jarinya ke kotak tikusnya itu. Sampai akhirnya dia digigit. Terus jadi zombie. Sampai ngegigit anak-anak sekolahan lainnya. Terus sampai ke kota-kota itu. Complicated ya? Iya. Semua gara-gara seekor tikus ya? Bukan gara-gara seorang, eh iya sih gara-gara tikus itu. Gara-gara seekor ayah dan seorang tikus. Kembalik. Kembalik. Oke. Alina kamu mau nonton film Korea kayak gitu itu? Kamu cuma nonton seru-seruan aja atau kamu belajar sesuatu hal positif dari film itu? Aku sih nonton seru-seruan aja tapi ada juga yang pembelajaran positifnya. Bapak ibu dia wajahnya tegang takut gak bisa jawab pertanyaan dari bapaknya. Apaan? Contohnya apa? Itu belajar hal positif dari nonton film Korea apa contohnya? Apa? Pembelajaran apa yang kamu dapat dari nonton All of Us Are Dead? Duh apa ya? Ya jangan gengsi mungkin. Hah? Apa gunanya sama teman tikus digigit tikus digigit zombie terus jangan gengsi apa gunanya? Aduh apa ya? Kok jangan gengsi sih anak muda apa sih? Bentar-bentar aku tuh bingung. Pegangan? Gak tau deh lanjut ke topik selanjutnya. Lanjut ke topik selanjutnya. Nah dia gelagapan ditanya belajar apa dari nonton film Korea. Karena selama ini dia kalau disuruh ngaji susah. Disuruh. Ya gak mungkin juga gue nyuruh nonton film Korea ya bapak ibu ya. Oke. Nah arena kamu ini bentar lagi kan sudah mau lulus nih. Ya. Mau lulus kuliah, lulus SD. Mau masuk SMP. Ah masuk SMP. Terus kamu bentar lagi ujian walaupun gak ada ujian nasional kan ada ujian sekolah. Itu kamu punya itu gak saran-saran supaya anak-anak sumuran kamu nih bisa mempersiapkan diri untuk ujian. Gak nonton Netflix terus kayak kamu. Pasti gak punya? Ya paling buat waktu aja sih buat belajar gitu. Oh itu teori sekali ya. Itu kamu pernah lakukan itu mengatur waktu buat belajar? Ya pernah kadang. Pernah kadang. Kalau kadang tuh berarti dikit berarti banyak yang gak ngatur waktunya dong? Iya. Oke. Berarti harus mulai ngatur waktu ya. Berarti kamu juga harus mulai ngatur waktu dong. Iya. Dikurangi Whatsappnya, Whatsappan sampai malamnya dikurangi, nonton Netflixnya dikurangi. Atau kita gak usah lakukan Netflix aja. Sampai nanti kamu kelan ujian. Boleh deh. Boleh ya. Oke. Jangan sih. Hah? Iya kan? Iya. Terserah sih tapi kayaknya jangan. Jangan? Jangan. Ya nanti kamu mau nonton Netflix, berbelajar. Duh gimana ya? Gimana ya? Dia tetap belajar. Bener ya? Oke. Bapak ibu anda semua denger ya. Kalau dia berjanji untuk tetap belajar. Kalau dia gak belajar Netflixnya kita matikan. Kita ganti paket langganannya dari yang 4 device ke 1 device aja di komputer bapaknya aja ya. Oke. Alena makasih sudah ngobrol-ngobrol ya. Bapak ibu semua. Sekian obrolan ngalor nyidul bersama Alena. Ya. Dia tampak tegang. Tidak tahu mau ditanya apa. Dan takut salah jawab bapak ibu. Kelihatan dari matanya berair. Lobang hidungnya. Kembang kempis. Enggak. Hah? Enggak. Enggak apa? Enggak begitu. Enggak begitu. Oke. Kesimpulannya intinya adalah saya berhasil membuat Alena berjanji secara on air ya. Direkam bahwa dia akan membuat waktu buat belajar. Tidak nonton Netflix aja. Dan kalau nanti suatu waktu dia susah diatur ini rekaman akan kita putar berulang-ulang di handphonenya. Di looping terus. Durang 24 jam. Oke Alena siap? Siap tidak siap harus siap. Siap tidak siap harus siap. Ya iya dong anak siapa dulu. Anak siapa kamu? Anak bapak saya. Bapak kamu siapa? Duh siapa ya itu loh yang suka naik Vespa itu. Itu bapak ketukang Ojek. Oke tidak lama-lama terima kasih sudah tune in di podcast ini. Terima kasih Alena sudah datang. Cipik-cipikin dulu dong sama Deddy. Kok suara gue dong? Kamu juga ada suaranya dong cipik-cipikinnya. Mana? Eh semang-mang gitu. Kayak biasa. Dia takut banget ini podcast bakal disetel dan disebar ke grup-grup sekolahnya ya. Oke. Kalau begitu terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast edisi berikutnya. Makasih buat yang udah nyimak. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Selamat menikmati.